Terima kasih telah menonton Membantah jika 88 tas mewah yang disita jaksa dalam kasus korupsi suaminya adalah bagian dari tindak pidana pencucian uang Sandra Dewi menyebut barang-barang yang disita adalah barang yang dititipkan oleh berbagai toko untuk tujuan promosi Sorotan lainnya saudara bagaimana peluang Timnas Indonesia melawan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti Mampukah Tim Asuhan Sinteyo merebut 3 poin di laga nanti? Kita akan bahas lebih lengkap di Sapa Indonesia malam Saya Liviana Charlisa Dan saya Audrey Chandra siap menemani Anda Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton